Ibu Negara Haji Iryana Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kabupaten Toba, Samosir bersama dengan rombongan Organisasi Aksi Solidaritas ERA atau OASA Kabinet Kerja. Dalam lawatannya, Ibu Negara mengawali kunjungan sekaligus meninjau sekolah pendidikan anak usia dini Toba Lestari di Desa Lumban Gaul, Baligie yang disambut secara langsung oleh Ketua PKK Kabupaten Tobasa, Brenda Rita Arwan, anggota DPRD Tobasa, Sabarudin, serta puluhan grup paut, serta diiringi oleh tarian ada tortor yang ditampilkan oleh siswa-siswa paut. Usai meninjau ruangan serta kondisi kelas, Ibu Negara juga menyempatkan waktunya untuk foto bersama dengan para murid-murid beserta para guru dan mengajak para murid-murid untuk bernyanyi bersama, juga tak lupa memberikan bingkisan berupa tas sekolah, buku tulis, dan pensil. Setelah selesai dengan anak-anak siswa paut, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan ke UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Laguboti yang disambut oleh Kepala UPT Puskesmas Laguboti, Dr. Tommy Siahaan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Tobasa Dr. Juliawan Hutapaya, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Tobasa, serta camat Laguboti. Kunjungan ini untuk melihat pelaksanaan IVA, yakni deteksi atau upaya deteksi dini kanker cervix. Ibu Negara juga menyempatkan untuk berdialog dengan ibu-ibu yang akan melakukan IVA sebagai kegiatan rutin, di mana Puskesmas Laguboti memang merupakan salah satu Puskesmas rawat inap di Tobasa sejak tahun 2014. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV. Terima kasih.